Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waala'ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Puji syukur mari kita sama-sama panjatkan geret Allah SWT atas semua limpahan karunianya, rahmat hidayahnya, lebih-lebih nikmat iman, nikmat islam, nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat-nikmat lain yang kita semua tidak bisa menghitung satu persatu. Itu pun suatu kenikmatan kita tidak diwajibkan untuk menghitung, tapi diwajibkan untuk bersyukur. Semoga kita menjadi hamba Allah yang betul-betul pandi bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Salawat dan salam, mari kita sama-sama sanjungkan pada suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, dan juga pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan semoga kita diakui menjadi umatnya dan mendapatkan syafatnya ila yamil akhir. Allahumma amin. Amin. Bapak Rektor, Bapak dan Ibu Wakil Rektor, Bapak Pimpinan, Dekan, Kaprodi, Sekprodi, ataupun dari para Ketua Biru, Kepala Biru, dan juga semua yang ikut di dalam Zoom meeting pada acara Majelis Tuhan pagi hari ini yang dimuliakan Allah kepada Ustaz Tugawfar, selaku perangkat di RKPI, ataupun dari semua Ustaz-Ustaz yang ada di sini, Ustazah. Mungkin saya di sini mohon maaf, mau menyampaikan sesuatu, bukan berarti untuk menggurui, tapi ini untuk mengingatkan khususnya pada diri saya, dan juga semoga bisa bermanfaat kepada Bapak dan Ibu semuanya. Bapak dan Ibu, Rahimahumullah, ini oleh Pak Kuko saya dikasihkan materi tentang mengupayakan atau mengusahakan rezeki yang barokah. Pak Kuko, saya mencoba untuk menyesuaikan. Inilah saya harus belajar dengan para Ustaz-Ustazah yang ada di Uni Sula, ataupun Bapak-Ibu yang mungkin yang pakarnya, tapi bagaimana justru kita akan bisa mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Semoga topik yang diangkat oleh Pak Kuko ini dalam rangka untuk mengusahakan rezeki yang penuh dengan barokah itu, betul-betul Allah kabulkan, diberikan kemudahan, dan diri dia Allah. Sebelum kita bicarakan tentang rezeki yang barokah, karena rezeki itu kita tidak boleh membatasi hanya sekedar materi, tidak sekedar uang. Jauh lebih dari itu, rezeki itu sangatlah luas. Rezeki ilmu, rezeki kesehatan, rezeki ketentraman jiwa, rezeki pasangan hidup kita yang harmonis, rezeki anak kita yang soleh-soleha, rezeki nama baik, rezeki persaudaraan di antara kita, bertetangga dengan tetangga kita, rezeki ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ini juga termasuk rezeki pula. Bahkan lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan uang. Jadi kadang sering kita itu membatasi rezeki itu hanya uang. Jadi walau demikian, ada banyak orang yang dibuat pusing tentang pembagian rezeki itu. Dia merasa rezekinya sedang serot. dia mengatakan padahal sudah berusaha semaksimal mungkin mencarinya. Ada banyak penyebab ya mungkin. Mungkin cara mencarinya yang kurang profesional, kurang serius mengusahakan, atau ada kondisi yang menyebabkan Allah Azza wa Jalla menahan rezeki itu. Nah setidaknya kalau ada pintu penghalang rezeki, itu misalkan rezeki kita itu masih tertahan. Ada apa ini? Setidaknya ada, kalau di sini saya sampaikan mungkin ada lima hal yang menghalangi aliran rezeki kita. Cash flow rezeki kita mungkin ya. Yang pertama adalah lepasnya ketakwaan atau ketawakalan hati kita. Kita menggantungkan diri kepada selain Allah. Kita sudah berusaha, namun usaha yang kita lakukan tidak dikaitkan dengan Allah. Padahal Allah itu sesuai dengan perasaan kehambanya. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, nisaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Mungkin di Quran surat Atolak ya, ayat berapa ustadnya? Ayat 3 ya, ayat 3. Itu disebutkan seperti itu. Kemudian penyebab rezeki itu ditahan, atau tertahan, yang kedua adalah karena dosa. Dosa adalah penghalang datangnya rezeki. Rasulullah s.a.w. bersabda yang artinya, sesungguhnya seseorang terjauh dari rezeki disebabkan oleh perbuatan dosanya. Hadis yang diuratkan dari Ahmad. Jadi yang pertama tadi, lepasnya ketawakalan kita dari hati. Ketawakal kita kepada Allah. itu lepas. Sehingga menjadikan rezeki kita itu seret. Kemudian yang kedua tadi, karena dosa. Nah kemudian yang ketiga, ini disebabkan bermaksiat saat mencari nafkah. Apakah pekerjaan kita itu dihalalkan agama? Apakah kita itu melakukan kecurangan dalam mencari nafkah? Entah itu korupsi, manipulasi, akan membuat rezeki kita itu tidak berkah. Ya mungkin kita ya, muasabah diri kita. Mungkin di antara kita sebagai dosen, kita dalam mengajar mungkin waktunya yang seharusnya berapa waktu atau berapa menit, atau hanya cukup memberikan upload materi. Ya kita muasabah. Ataupun dari karyawan ya, yang seharusnya mengerjakan ini dalam waktu sekian lama, dalam satu hari, mungkin sudah didahuli dengan kepentingan kita sendiri, keluarga sendiri, sehingga ya terpaksa ataupun dalam kondisi seperti itu mengalahkan keperluan ataupun kewajiban kita. Ataupun memanipulasi. Ini akan membuat rezeki kita itu tidak berkah. Itu yang ketiga. Jadi mungkin uang yang kita dapat, namun berkah dari uang tersebut telah hilang. Apa ciri rezeki yang tidak berkah itu? Yang biasanya itu rezeki yang tidak berkah itu mudah menguap. Menguap itu mudah hilang. Ya untuk hal-hal yang sia-sia dan tidak membawa ketenangan. Sulit dipakai untuk ketaat kepada Allah serta membawa penyakit. Nah bila kita terlanjur melakukannya seperti itu, mari saya mengajak diri sendiri dan juga Bapak-Ibu semua mari segera untuk bertahubat. Dan kembalikan harta tersebut kepada yang berhak menerimanya. Jadi yang pertama tadi tertahannya rezeki itu karena lepas ketawakalan kita dari hati. Yang kedua karena dosa. Yang ketiga karena bermaksiat saat mencari nafkah. Yang keempat, pekerjaan yang melalaikan kita dari mengingat Allah. Ini banyak gitu. Banyak aktivitas kita yang membuat hubungan kita dengan Allah itu makin menjauh. Kita disebukan oleh kerja kita. Sehingga lupa sholat, lupa merancang Al-Quran, lupa mendidik keluarga, lupa menuntut ilmu agama, lupa menjalankan apa yang Allah dan Rasulullah perintahkan. Nah, akibatnya apa? Pekerjaan kita tidak berkah. Jika sudah demikian, jangan heran. Bila rezeki kita akan tersumbat. Idealnya, semua pekerjaan harus membuat kita itu semakin takaruk, semakin dekat kepada Allah. Sibuk boleh. Namun jangan sampai hak-hak Allah kita abekan. Ini menjadi bencana ya. Jadi kalau saya mengingatkan pada saya sendiri, keluarga, ataupun dengan Bapak dan Ibu semua, sifita sakit di muka Unisulah. Ini di Unisulah dengan budaya ikrok ya. Jadi sebelum kita mengawali kegiatan, itu dengan kita dahulu dengan Tadarus Al-Quran. Ini ternyata hikmahnya luar biasa. Jadi kalau kita itu didahulukan Al-Quran, ini insya Allah waktu kita dalam bekerja, katakanlah sehari semalam itu 24 jam, terasa 50 jam. Waktu itu kayaknya longgar. Waktu itu menjadikan suatu ketentraman. Jadi tidak tergesa-gesa. Tapi kalau sebaliknya, kita itu utamakan atau didahulukan dengan kesibukan duniawi yang melelahkan ini. Ini biasanya Al-Quran-nya juga tidak sempat kepegang. Tidak sempat dibaca. Apalagi sulat sunahnya Tuhan dan sebagainya. Ini bukti. Hikmah memang Al-Quran luar biasa. Mu'jiyat. Mu'jiyat yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, namun juga kita bisa merasakan hikmahnya. Nah, untuk itu sebelum kita melakukan sesuatu dahulukanlah dengan membaca Al-Quran. Insya Allah. Kemudian yang kelima tertahannya rejeki itu karena enggan sedekah. Nah ini. Siapa pun yang pelit, niscaya hidupnya akan terasa sempit. Rezekinya itu mampet. Nah, sebaliknya sedekah ini adalah penolak balak. Ya, sedekah itu diberikan jamu. Jamu four and one. Empat dalam satu. Yang pertama adalah jamu tolak balak. Yang kedua adalah jamu galian rezeki. Yang ketiga jamu enteng jodoh. dan yang keempat adalah jamu sehat perkasa. Maksudnya apa? Jamunya adalah namanya sodakoh. Karena dengan sedekah itu nanti insya Allah balak itu akan luput. Karena namanya sedekah dengan balak itu kalau balapannya balak itu tidak pernah bisa mendalui sedekah. Kecuali sedekahnya berhenti. Itu baru didalui oleh balak. Nah, sebelum datangnya balak nah itu sedekahkan dulu. Insya Allah nanti selamat dari balak. Kemudian yang kedua sedekah itu adalah galian rezeki. Karena dengan kita semakin berani untuk sedekah ya tulus dengan sedekahnya itu akan dibukakan pintu-pintu rezeki yang berikutnya yang lebih banyak. Dan yang ketiga adalah jamu enteng jodoh. Nah, ini bagi yang masih jomblo ataupun yang belum nikah ya. Ini dengan sedekah insya Allah ini akan dimudahkan jodohnya. Bahkan akan dicari mertua ataupun calon mertua. Kemudian yang keempat adalah jamu sehat perkasa. Jadi sebelum kita gunakan uang kita untuk biaya rumah sakit, untuk biaya dokter dan sebagainya itu disedekahkan insya Allah nanti jadi sehat. Itulah. Jadi ada lima hal yang menjadi rezeki kita tertahan. Yang pertama lepasnya ketawakalan kita dari hati. Yang kedua karena dosa kita. Yang ketiga maksiat saat mencari nafkah. Yang keempat itu pekerjaan yang melalikan kita untuk mengingat Allah. Kemudian yang kelima adalah enggan untuk bersedekah. Itu yang menjadikan rezeki kita itu tertahan. Nah sekarang bagaimana untuk mengupayakan agar pintu rezeki kita itu penuh dengan berkah. Ini ada beberapa hal ya mungkin saya sarikan saja. Yang pertama jadi masalah bagaimana menjadikan pintu rezeki kita itu menjadi berkah. Pertanyaannya adakah petunjuk dari Al-Quran ataupun As-Sunnah yang mampu membimbing manusia pada akhir-akhir ini atau akhir zaman ini dalam mencari keberkahan dalam setiap rezeki yang diusahakannya. Nah ini jawabannya pasti ada pada. Jadi ada banyak ulama yang menyampaikan dan mendiskusikan persoalan ini. Nah ini ada beberapa cara untuk agar pintu rezeki kita itu penuh dengan berkah. Yang pertama adalah perkuat iman takwa kepada Allah. Perkuat iman takwa kepada Allah. agar pintu rezeki tetap penuh berkah perkuat iman dan takwa kepada Allah Azzawajalah. Dimana Allah Azzawajalah itu berfirman di dalam Quran Surat Al-A'raf 96 A'udhu A'udhu Billahim Nasyaiton Rajim Bismillah Rahman Rahim Walau Anna Ahlal Kurau Aman Wattakau La Fatahna Alihim Barakatim Minas Samai Wal Ard Walamin Qadzabu Fu'ahdhanahum Dimakan Yaksifun Yang artinya jika sekiranya jika sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah ini jawabnya apa Allah? Pastilah pastilah Allah akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan dari bumi tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu maka kami seksa mereka disebabkan perbuatannya jadi kuncinya itu iman dan takwa kepada Allah ini Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar jadi kalau kita di Uni Sula itu dengan Bismillah membangun generasi khaira umah yang merujuk dari Al-Imran 110 kita itu adalah generasi terbaik untuk manusia yaitu umat Islam yang mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar amar amar ma'ruf mengajak yang ma'ruf mencegah yang ma'ruf itu sebenarnya inti daripada takwa watu minu nabilah dan beriman kepada Allah jadi ayat 110 Ali Imran dengan ayat 96 Araf ini sangat korelasi sangat dekat sangat berhubungan jadi kalau di Al-Araf 9 untuk membuka pintu segitu dengan iman takwa Ali Imran 110 itu juga sebenarnya amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah takwa watu minu nabilah itu juga iman jadi kalau misalkan penduduk atau masyarakat aktivitas akademika unisula itu semuanya itu beriman dan bertakwa kepada Allah pastilah ini jawabannya pasti pasti Allah akan melimpahkan kepada kita yaitu berkah berkah dari langit dan dari bumi tapi ingat kalau kita mendustakan ayat-ayat Allah maka Allah akan menyiksa kita disebabkan karena perbuatan kita mendustakan tadi semoga kita menjadi hamba Allah yang pandi bersyukur tidak mendustakan kemudian yang kedua untuk membuka pintu rezeki yang barokah yang kedua adalah perbanyak sedekah dan infak seperti tadi yang tertahan karena enggan untuk infak sedekah nah ini sekarang ini disini sudah dijelaskan cara yang kedua agar pintu rezeki penuh berkah adalah dengan memperbanyak sedekah dan infak ya ini ini di surat surat as-saba itu ayat 39 Allah katakanlah sungguh robmu rob kita robku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang diakhir diantara hamba-hambanya dan apa saja yang kamu infakkan Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang terbaik ya dialah Allah yang memberikan rezeki yang terbaik dan Allah adalah pemberi rezeki yang terbaik nah kalau di umpamakan rezeki yang kita sedekahkan ini ini perempuan maknya adalah perempuan orang yang menginfakan hartanya di jalan Allah itu seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangke dan pada setiap tangke ada seratus biji Allah melipat gandakan bagi siapa yang Allah gandaki dan Allah mahaluas laki maha mengetahui itu di Quran surat al-Qurah 261 Bapak Ibu Majliswa Rahimah Kumullah mungkin yang berikutnya pintu rezeki untuk keberkahan yaitu yang ketiga adalah jalin silaturahmi karena orang yang menjalin silaturahmi itu itu akan dipanjangkan umurnya umur yang barokah yang kedua akan dilapangkan rezekinya akan dilapangkan rezekinya kemudian yang keempat untuk membuka pintu rezeki yang barokah ini yaitu adalah bergegas dalam menjemput rezeki jangan malas apalagi kalau saat pagi-pagi habis subuh yang kadang perasaannya atau rasanya ngantuk kita lawan malas kita untuk bekerja untuk bergerak untuk menjemput rezeki insyaallah jangan sampai nanti rezeki itu kalah dengan pitik sudah dimakan pitik ayam jadi perlu kita ketahui bahwa waktu yang barokah untuknya khususnya di waktu pagi kemudian yang kelima ini rajin sholat sholat lima waktu khususnya tepat waktu sopot ditambah dengan sholat sunah popliyatel maupun yang bakjeta insyaallah nanti akan dimudahkan rezekinya bahkan kita itu doa doa-doa itu yang ijabal diantara adhan dan iqamat jadi sebelum sholat itu sudah kita minta itu lain kalau kita mintanya setelah sholat ya boleh saja tapi terasa berbeda karena kalau yang pertama yang sebelum sholat itu betul-betul kita menunjukkan keseriusan kita untuk memang sedang perlu sedang butuh kehebatan dengan apa yang kita doa tadi tapi kalau setelah sholat ini mungkin banyak keudaan juga ini buru mau ngerjakan ini mau itu dan sebagainya sehingga mungkin doanya juga kurang kurang khusus ya ini berbeda kalau kita doanya itu diantara adhan dan ikomat alias sebelum sholat itu sudah betul-betul doa sehingga nanti saat soalnya sholatnya juga akan terasa lebih khusuk lagi kemudian yang keenam ini selalu tawakal kepada Allah berserah diri pada Allah jadi tawakal ini merupakan cara menjadikan pintu rezeki itu penuh berkah seripayah seseorang dalam menumpukan pintu rezeki ini harus dibangun di atas dasar pemikiran yang benar apa itu rezeki siapa yang memberi rezeki untuk apa rezeki yang telah didapat kenapa harus mencari rezeki dan sebagainya ini seluruhnya ini harus dibangun di atas pemikiran yang benar sementara untuk tawakal adalah salah satu prinsip mencari rezeki yang menjadikannya penuh berkah jadi kita itu rezeki itu sudah ada tinggal menjemput jadi seandainya kalian benar-benar bertawakal pada Allah tentu kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki ia pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali sore hari dalam keadaan kenyang kemudian yang ketujuh kita perbanyak istighfar jadi cara membuka pintu rezeki yang penuh berkah ini dengan banyak istighfar kenapa dosa besar ataupun dosa kecil sama-sama menjadi penyebab rezeki itu seret seseorang ini akan terhalang dari rezeki jika melakukan dosa dan kemaksiatan alih-alih berbuat berkah atau menjadikan rezeki itu berkah pemberian Allah yang ada pada dirinya bisa jadi justru akan mengantarkan pada jurang neraka jadi kalau berbuat dosa rezekinya itu bergelimang itu namanya istighfar itu dilulu atau dicoba itu dengan istighfar karena suguh seseorang akan terhelang dari rezeki tersebab dosa yang ia lakukan kemudian di dalam hadis yang diriwatkan dari Al-Bukhari sesungguhnya harta harta itu harta itu hijau lagi manis barang siapa yang mencarinya untuk kedermawanan dirinya maka harta itu akan memberkahinya namun barang siapa yang mencarinya untuk keserakahan maka harta itu tidak akan memberkahinya seperti orang yang makan namun tidak kenyang itu tidak baruka nah kemudian yang terakhir mungkin cara kita membuka pintu rezeki yang baruka yaitu menjauhkan dosa besar dan dosa kecil ini memperbanyak istighfar ini adalah cara yang sangat sangat ampuh untuk menjadikan pintu rezeki itu penuh berkah istighfar ini adalah langkah untuk memohon ampun dari segala dosa sementara dosa dan maksyat adalah penghalang rezeki dengan banyak istighfar harapannya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah jika Allah telah mengampuni maka pintu rezeki penuh berkah terbuka lebar untuk kita jadi maka ini di dalam surat Nuh ayat 10 ini dijelaskan maka aku berkata kepada mereka mohonlah ampunan kepada Rob sungguh dia maha pengampun ini saya dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepada dan seterusnya Bapak dan Ibu rahimah kumuloh mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan untuk mengingatkan untuk masalah khususnya diri saya sendiri dan semoga bisa bermanfaat kepada Bapak dan Ibu semua jadi saya simpulkan dalam menjemput rezeki atau membuka pintu rezeki yang penuh dengan berkah yang pertama adalah perkuat iman dan takwa kepada Allah yang kedua kita perbanyak sedekah dan infak yang ketiga jalin silaturahmi yang keempat bergegas dalam menjemput rezeki jangan malas apalagi di saat pagi hari kemudian rajin sholat lebih-lebih sholat fardu sholat rawatib dan juga sholat-sholat sunnah dan yang keenam ini selalu tawakal kepada Allah kemudian yang ketujuh perbanyak istighfar dan yang kedelapan kita berusaha untuk menjauhkan diri kita dari dosa besar ataupun dosa kecil insyaallah nanti rezeki yang kita peroleh rezeki yang kita upayakan ini menjadi rezeki yang penuh dengan barakah barakah itu apa yaitu bertambah-tambah kebaikannya jadi dapat rezeki misalkan bisa juga wujudnya uang boleh lah uang nanti dibelanjakan untuk bahan keperluan makanan di rumah nanti orang yang memakan itu juga menjadi sehat menjadi penuh dengan ketakwaan anak kita menjadi anak yang soleh yang soleha dan sebagainya dan sebagainya jadi bertambah-tambah barakahnya jadi intinya bagaimana kita sesuai dengan bismillah membangun generasi khaira umah yang merujuk dari Quran surat al-impron 110 disitu mengajak kepada iman takwa amar ma'ruf naimungkar itu adalah eksensi daripada takwa dan beriman kepada Allah dan di dalam al-aruf 96 dijelaskan kalau penduduk suatu negeri disitu penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah pasti Allah akan mencurah-curahkan berkahnya dari langit dan dari bumi semoga keluarga besar kita dari semua sifitas akademika di Universitas Islam Sultan Agung menjadi hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa dan insya Allah pasti Allah akan mencurah-curahkan berkahnya rezeki dari langit dan dari bumi mungkin nanti yang bisa sampaikan ada benarnya semata dari Allah ada salahnya dari saya yang sangat-sangat do'if semoga Allah memaafkan dan mohon Bapak Ibu memaafkan saya dari saya cukup sekian Bila Taufik Walidaya Wa'afumikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bila Taufik Terima kasih.